Salam jumpa kembali di Ruang Pendewasaan Iman Warta Jemaat GKI Tegal, Minggu 4 April 2021. Bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 15, ayat 1-15. Saya akan membacakan ayat 3-5, lalu ayat 10 dan 11 demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang Yunani tidak percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap sebagai ajaran yang mengada-ada. Itu sebabnya berita atau ajaran tentang kebangkitan Kristus menjadi bahan ejekan orang-orang di Korintus. Sehingga anggota jemaat di sana menjadi bimbang. Karenanya, Rasul Paulus mengingatkan mereka mengenai berita Injil tentang Yesus yang berkarya, mati, dan bangkit. Paulus menjelaskan bahwa itu bukan berita isapan jempol atau kabar palsu. Tetapi didasarkan pada kesaksian para murid dan lebih dari 500 orang lainnya. Kesaksian tersebut ditulis di dalam Alkitab. Paulus menegaskan bahwa dia adalah saksi. Yesus yang bangkit telah menemui dirinya dalam perjalanannya ke Damsil. Disitulah Paulus menyaksikan dan mengalami kuasa Yesus Kristus yang mengubah hidupnya. Yesus berkarya di dalam dirinya. Hatinya yang keras menjadi lembut, pikirannya yang gelap menjadi terang, jiwanya yang selalu memberontak menjadi tenang. Dalam pertobatannya, Paulus sungguh-sungguh memperlihatkan buah-buah kehidupan yang baik. Kuasa kebangkitan Kristus mendorong Paulus untuk lebih giat meneruskan kabar baik. Yaitu kasih dan anugerah keselamatan yang disediakan bagi semua orang. Semangatnya tetap membara, bukan untuk membuat orang menderita. Melainkan untuk menularkan hal-hal positif yang sudah dia rasakan dan yang dia dapatkan ketika kuasa Yesus bekerja di dalam hidupnya. Yaitu sukacita, semangat, dan pengharapan. Paulus melakukan semuanya sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah yang diterimanya. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang menerima bagian kemenangan dalam kebangkitan Kristus, kiranya kita tidak hidup seperti mereka yang tidak berpengharapan. Sebaliknya, mari kita menularkan sukacita, semangat, dan pengharapan yang telah kita alami dalam hidup kita kepada orang lain. Supaya di tengah-tengah kehidupan yang berat ini, mereka pun dapat bertahan dan melewatinya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.